Intro Cerita dimulai ketika petugas Damkar Songyan membuat pangsit bersama rekan-rekannya sebelum akhirnya mereka mendapat panggilan tugas. Pada saat yang sama, dokter cantik bernama Suchin berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan pasien dalam sebuah operasi. Setelah menyelesaikan tugasnya, sekelompok Damkar meminta Suchin memeriksa Songyan yang sakit gigi dan mengenakan masker. Suchin merasa familiar saat melihat calon pasiennya, begitu juga dengan Songyan yang akhirnya pergi tanpa penjelasan. Pertemuan ini membangkitkan kenangan masalah Lusongyan, dan dia terus memandangi pematik api dengan foto wajah yang mirip dengan Suchin tapi berambut pendek. Kesokan harinya, Suchin menerima telepon yang mengatakan bahwa ada kebakaran di dekat kediamannya. Petugas Damkar tiba di lokasi dan segera menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalam gedung. Suchin menerobos kerumunan sambil membawa kotak P3K. Tapi Songyan kebetulan melihatnya dan menghadangnya dan mereka saling bertatapan untuk sesaat. Suchin mengenalkan dirinya sebagai dokter dan dia bisa membantu. Suchin mengizinkannya dan memintanya tetap berada di belakang. Sementara Suchin merawat pasien yang pingsan di luar gedung, Songyan mengabaikan perintah instruktur demi menyelamatkan seseorang dan membahayakan dirinya sendiri. Redakan terus-menerus membuat situasi semakin tegang, tapi semua orang melakukan yang terbaik untuk membantu satu sama lain. Suchin berhasil menyelamatkan orang-orang yang terluka, dan Songyan berhasil menyelamatkan diri bersama seorang anak dipeluhkannya. Setelah keadaan mulai tenang, Suchin terus memperhatikan Songyan dan ternyata dia mengenalinya. Namun, Songyan tampaknya pura-pura tidak mengenalnya dan terus mengabaikannya. Dalam kilas balik, Suchin dipindahkan ke sekolah Songyan di tengah semester. Saat itu, dia masih dipanggil Mengjin, yang terlihat kikuk dan pemalu. Ini sangat kontras dengan Songyan yang nakal dan sering mendapatkan masalah. Songyan mendekatinya dan akhirnya duduk sebangku dengannya. Mengjin tidak banyak bicara dan ini membuat Songyan kesulitan mengenalinya, sampai akhirnya dia mengetahui nama panggilannya yang lain, yaitu Suchin. Kembali ke masa sekarang, Songyan dan Suchin sama-sama mengenang ingatan masa lalu, dan tampaknya telah terjadi sesuatu yang membuat mereka tidak akrab lagi seperti dulu. Instruktur Damkar Suo Jun menyadari bahwa Songyan pura-pura tidak mengenali dokter cantik yang terus memperhatikannya saat bertugas, dan mengetahui bahwa dia adalah mantan kekasih Songyan. Di samping itu, Suchin ternyata masih menyimpan permain pemberian Songyan saat masih sekolah. Di masa lalu, Suchin yang dikenal pendiam dan sombong dijauhi orang-orang, tapi Songyan tidak pernah menyerah dan terus mendekatinya. Banyak siswa nakal yang mencoba mengganggunya, tapi kehadiran Songyan di sisinya membuat orang-orang takut dan tidak berani berurusan dengannya. Pada akhirnya, Suchin jatuh hati kepada Songyan dan mereka mulai berpacaran. Suchin tidak sengaja mendengar rekan-rekan kerjanya menggosipkan dirinya di ruang ganti. Mereka mengetahui latar belakang keluarganya yang kaya dan menuduhnya bergantung pada koneksi orang dalam. Beruntung, Suchin tidak ambil pusing dan mengabaikan gosip dirinya seperti angin yang berlalu. Di sela-sela kesibukannya, Suchin pergi ke sebuah jalan yang menyimpan kenangan masa lalunya bersama Songyan. Kemudian, dia pergi ke rumah Songyan dan bertemu dengan adik sepupunya, Zai Miao. Teringat dengan sikap buruknya di masa lalu, Zai Miao menolak kehadirannya dan mengusirnya. Bahkan, bibi Songyan hanya menatapnya dengan dingin dan segera menutup pintu. Ketika Songyan punya urusan di rumah sakit, Suchin yang melihatnya buru-buru menemuinya dan mengajaknya minum kopi, lalu berkata bahwa dia ingin menjelaskan sesuatu kepadanya. Meskipun Songyan menolak ajakannya dengan sinis, malamnya dia terus memikirkan Suchin sambil memandangi pematik apinya lagi dan mengingat masa lalu saat dia memutuskan untuk berhenti merokok demi Suchin. Suatu hari, Suchin dan kakaknya Yen Chen pulang ke rumah orang tua mereka. Saat itu, ibu Suchin mengungkapkan bahwa dia tidak menyukai profesinya sebagai dokter, yang menurutnya selalu disepelekan, sering lembur, dan menyita waktu berkeluarga. Mata Suchin penuh dengan keluhan tapi dia tidak berani menentang ibunya. Sementara itu, Songyan sangat gusar saat mencari-cari pematik apinya yang hilang. Pematik api dengan foto Suchin yang menyimpan banyak kenangan. Suo Jun yang menyadari ini bertanya kenapa Songyan tidak bisa melupakan Suchin dan berusaha move on darinya. Dalam kisahnya, ada jurang pemisah yang menghalangi kisah cinta Songyan dengan Suchin. Orang tua Suchin yang kaya sangat mementingkan status dan merasa bahwa Songyan tidak cukup baik untuk putrinya. Oleh karena itu, selama beberapa tahun terakhir, Songyan berusaha menjadi yang terbaik sampai akhirnya diakui sebagai kapten di stasiun pemadam kebakaran Silitai. Dia sangat peduli pada kehormatan dan berharap semua prestasi yang didapatkan olehnya bisa membuatnya lebih pantas berada di samping Suchin. Faktanya, Songyan masih mencintai Suchin dan selalu berharap bisa kembali bersamanya. Melihat bagaimana Songyan begitu tersiksa dengan kisah cintanya, Suo Jun menasihatinya untuk melupakan masa lalu karena hidup terus berjalan. Songyan mendapat cerita dari bibiknya tentang kunjungan Suchin ke rumah. Meski Songyan terus berkata bahwa dia sudah move on, hatinya berkata lain. Dalam kilas balik saat masa kuliah, keluarga bibi Songyan menyambut Suchin dengan baik dan mereka sangat sayang kepadanya. Namun, suatu hari Suchin tiba-tiba berubah. Dia mulai bersikap dingin kepada Songyan dan ingin memutus hubungan mereka dengan alasan perbedaan status keluarga. Songyan berpikir Suchin hanya takut kepada ibunya yang tidak merestui hubungan mereka. Itu benar, tapi melihat Suchin hanya menuruti kemauan ibunya membuat Songyan berpikir bahwa pada akhirnya dia memang dicampakan. Sejak saat itu, Songyan tidak pernah bertemu lagi dengan Suchin dan dia sangat patah hati. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, mobil Suchin terendam banjir di bawah terowongan dan pintu mobil tidak dapat dibuka sementara permukaan air terus naik. Suchin tidak punya pilihan selain meminta bantuan dan menunggu petugas damkar menyelamatkannya. Bagikan takdir, Songyan kebetulan menjadi petugas yang menolongnya dan Suchin bisa diselamatkan. Songyan yang khawatir memarahi Suchin karena dia mengabaikan anjuran tinggal di rumah selama hujan badai dan menyuruhnya mencari tempat berlindung sementara dia melanjutkan tugasnya. Sepupu Songyan, Zai Miao, membawa teman-teman kuliahnya ke rumah dan akhirnya terungkap bahwa ini adalah kencan buta yang diatur untuk Songyan oleh paman dan bibiknya. Songyan terpaksa menerima ajakan makan siang bersama teman-teman sepupunya. Pandangannya tertuju pada Yezi, salah satu gadis yang sekilas mirip dengan Suchin. Zai Miao langsung merekomendasikan temannya itu kepada Songyan tapi dia mengabaikannya. Setelah mendapat informasi bahwa Songyan cuti dari pekerjaannya, Suchin segera pergi ke rumahnya untuk berterima kasih karena dia telah menyelamatkannya tempoh hari. Songyan tidak tahu bagaimana perasaan Suchin terhadapnya dan apakah dia mendekatinya karena ingin balikan atau hanya merasa bersalah karena pernah mencampakannya. Oleh karena itu, dia terus bersikap dingin kepadanya, mengatakan bahwa dia telah melupakannya dan mengabaikan ajakannya untuk berdamai. Sekali lagi, takdir mempertemukan Songyan dengan Suchin dalam sebuah misi penyelamatan. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang cukup serius. Suchin mengikuti ambulans untuk menyelamatkan korban yang terluka, sementara Songyan dan timnya menyelamatkan korban yang tersangkut di kendaraannya. Dalam prosesnya, ketika Suchin mencoba menolong pasien dan terjatuh, Songyan dengan sigap memeluknya dari belakang dan punggungnya tertusuk benda tajam. Setelah misi penyelamatan selesai, Songyan pergi ke rumah sakit dan dia tidak punya pilihan ketika Suchin jadi satu-satunya dokter yang tersisa untuk merawatnya. Saat melihat petugas damkar Limeng, begitu mengkhawatirkan Songyan, Suchin berpikir bahwa dia pacar Songyan dan merasa cemburu. Pada kenyataannya, Limeng memang menyukai Songyan, tapi cintanya jelas bertepuk sebelah tangan. Setelah diobati, Songyan bertanya kepada Suchin apa yang ingin dia lakukan dan maksud ajakannya untuk berdamai. Sebaliknya, Suchin bertanya kenapa Songyan menyelamatkannya jika memang dia sudah melupakannya. Jelas itu karena Songyan masih peduli kepadanya, tapi dia tidak mau mengakuinya dan terus menjauhinya. Songyan sangat kecewa kepada Suo Jun saat mengetahui bahwa temannya itu diam-diam membuat surat pindah. Itu berarti dia akan meninggalkannya untuk ditugaskan di tempat lain. Songyan sangat benci ditinggalkan. Saat masih kecil, ibunya pergi meninggalkan keluarga demi menikahi pria kaya. Ayahnya yang frustasi menjadi pemabuk dan akhirnya meninggal. Di masa remajanya, dia dicampakkan oleh Suchin dan sekarang teman baiknya ingin pergi tanpa berdiskusi dengannya. Suo Jun punya alasan kenapa dia harus pergi dan kenapa dia belum menceritakan masalah ini. Tapi Songyan terlanjur mengetahuinya dan kecewa, merasa bahwa dia tidak dianggap sebagai temannya. Kepribadian Suchin yang dingin mengundang komentar negatif orang-orang di sekitarnya dan menyebutnya sombong. Namun, salah satu dokter yang pernah ikut bergosip mengenai dirinya, si Jia, kini mengakui kehebatannya sebagai dokter bedah setelah melihat langsung bagaimana dia mengatasi pasien. Alih-alih menjauhinya seperti orang lain, si Jia mencoba mengenali Suchin lebih jauh dan berusaha memahami sifatnya yang menurutnya sangat unik. Di sisi lain, Yan Chen terus meratapi betapa tidak bahagianya dia meski hidupnya bergelimbang harta. Dan ternyata kesedihan ini dipicu oleh didikan orang tuanya yang sangat mengekang. Yan Chen sering menghabiskan waktunya untuk minum di bar milik temannya. Tapi dia tidak pernah merasa terhibur. Tanpa dia ketahui, Yezi, teman kuliah Zai Miao yang bekerja paruh waktu di bar, diam-diam selalu memperhatikannya. Yan Chen tidak tertarik untuk punya pacar. Dia punya semacam perasaan terhadap Suchin yang ternyata bukan adik kandungnya. Dalam kisahnya, Suchin kehilangan orang tuanya saat rumahnya terbakar. Sebagai satu-satunya yang bertahan hidup, dia diadopsi oleh keluarga Yan Chen dan menerima margameng. Oleh karena itu, dia punya dua nama, Suchin, peninggalan orang tua kandungnya dan Meng Chen yang diberikan orang tua angkatnya. Sejak kecil, Yan Chen selalu melindunginya dan seiring berjalannya waktu, dia mulai menyukainya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena ikatan keluarga yang telah terbentuk. Suatu hari, Song Yan meminjam balkon apartemen Suchin untuk menyelamatkan anak kecil yang butuh pertolongan di lantai atas. Song Yan terluka dan Suchin mengobatinya. Sikap baik ini melolohkan hati Song Yan yang mungkin terlihat membencinya karena terus menjauhinya. Faktanya, Song Yan hanya ingin tahu apakah Suchin bersungguh-sungguh dengan perasaannya saat ini, mengingat orang tuanya menentang hubungan mereka. Akan sia-sia jika Song Yan membuka hatinya sekali lagi, sementara Suchin belum tegas dengan perasaannya sendiri. Karena mau bagaimanapun, sepasang kekasih harus menjalin hubungan dua arah. Song Yan bergelut dengan rasa rindu saat dia berusaha menjauhi Suchin. Tapi pada akhirnya dia menyerah dan membuka hatinya sekali lagi untuk sang mantan. Mereka bertukar kontak dan menyempatkan waktu untuk makan bersama di kedai yang sering mereka kunjungi saat masih pacaran. Song Yan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Suchin saat dia mengikat rambutnya dan makan dengan lahap. Song Yan mengira dia sengaja bersikap imut untuk meluluhkan hatinya dan dia sangat kesal. Di tengah momen mengemaskan ini, sepupu Song Yan ditangkap polisi karena menjual kosmetik palsu. Meskipun Zai Miao tidak bersalah karena dia juga tidak tahu barang jualannya palsu, dia harus ditahan sampai pengedar barang palsu itu ditemukan. Song Yan merahasiakan masalah ini dari paman dan bibiknya agar mereka tidak khawatir. Tapi dia bingung bagaimana harus membayar denda dan uang ganti rugi untuk konsumen yang tertipu oleh sepupunya. Dalam upayanya untuk membantu, Suchin meminjam uang kepada Yi Xiao, teman kakaknya yang juga akrab dengannya. Tapi Yan Chen mengetahui masalah ini dan melibatkan diri. Pada akhirnya, Zai Miao bisa dibebaskan berkat bantuan Yan Chen dan koneksi yang dimilikinya. Meski tidak suka, Song Yan terpaksa menerima bantuannya demi sepupunya dan berjanji akan segera mengganti biaya penebusan adiknya. Melalui kejadian ini, Yan Chen ingin menunjukkan pada adiknya bahwa Song Yan mungkin tidak akan menjaganya dengan baik karena dia bahkan kesulitan melindungi sepupunya. Oleh karena itu, Yan Chen berharap adiknya tidak menjalin hubungan serius dengan Song Yan. Namun, Suchin terus membantahnya. Suo Jun menceritakan kesulitannya pada Song Yan dan mereka akhirnya berdamai. Dalam kisahnya, Ayah Suo Jun sedang sakit dan tunangannya sudah tidak sanggup menjalin hubungan jarak jauh. Oleh karena itu, dia ingin pindah agar bisa menemui calon istrinya sesering mungkin dan membantu perawatan ayahnya. Namun, sebelum keinginan itu tercapai, dia mengalami kecelakaan serius saat bertugas yang membuat tangannya cedera permanen dan terpaksa harus dipensiunkan. Song Yan merasa sangat bersalah karena tidak memahami masalahnya hingga bertengkar dengannya. Dan sekarang dia harus merelakan temannya pergi dalam keadaan yang tidak baik. Beruntung, calon istrinya yang setia tidak meninggalkannya dan mau menjemputnya pulang. Su Jin terpaksa menghadiri kencan buta yang diatur untuknya oleh sang ibu. Dia sangat tidak nyaman saat bertemu lawan kencannya dan membuat alasan untuk segera pergi. Setelah pertemuan ini, Su Jin mengungkapkan pada ibunya bahwa dia sudah menyukai seorang pria. Ibu Su Jin tahu siapa orangnya dan melarangnya mengencani pria itu atau dia akan bertindak seperti ibu yang jahat lagi untuknya. Dalam kilas balik setelah lulus SMA, Su Jin mendaftar di kampus lokal agar bisa terus berhubungan dengan Song Yan yang saat itu gagal masuk universitas yang sama dengannya. Ibunya sangat marah berpikir dia rela mengorbankan masa depannya hanya untuk Song Yan dan segera mengirimnya kuliah di luar negeri. Selama periode ini, ibu Su Jin membakar semua surat yang dikirim Song Yan untuk putrinya sebagai upaya untuk memisahkan mereka. Akibat ajaran disiplin ibunya yang keras, Su Jin belum berani menentang ibunya sejak dia kecil. Walau sekarang sudah mandiri, tampaknya dia masih tertekan dan takut menghadapinya. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menegaskan perasaannya untuk Song Yan dan bingung bagaimana menghadapi situasinya. Ketika Song Yan bertemu dengan Su Jin dan menyadari kebingungan di hatinya, dia memintanya untuk segera memilih antara memperbaiki hubungan mereka atau mengakhiri semuanya. Su Jin yang bingung menenggelamkan dirinya dalam alkohol sampai akhirnya dia menemui Song Yan dalam keadaan mabuk dan mengungkapkan isi hatinya. Dia sangat sedih karena terlalu menyukai Song Yan tapi tidak cukup berani untuk menentang ibunya. Meski begitu, dia terus mencari cara untuk memperjuangkan perasaannya. Su Jin tidak pernah bercita-cita jadi dokter tapi itu profesi yang cocok untuknya sebagai antisosial. Oleh karena itu, selama 10 tahun terakhir dia terus belajar agar bisa menjadi dokter dengan harapan dia bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak bergantung lagi pada keluarganya dan punya kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Melihat bagaimana Song Yan terus menjauhinya membuat Su Jin bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan untuk memperjuangkan hubungan mereka. Song Yan terdiam dan merasa sangat bersalah. Dia tidak menyadari Su Jin sudah berusaha berjalan ke arahnya tapi dia malah menjauhinya. akhirnya Terima kasih telah menonton! 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 Kepada Jiang Yu bahwa dia sudah menyukai seseorang, dan untungnya dia tidak menaruh perasaan apapun kepadanya. Jiang Yu menghargai perasaan Shuchin dan membantunya membatalkan perjodohan mereka. Pada akhirnya, ibu Meng mengeluarkan Jiang Yu dari daftar menantu pilihannya. Jiang Yu terlahir dari keluarga kaya, tapi orang tuanya tidak mengekang dan membiarkannya menentukan jalan hidupnya sendiri. Mereka bahkan tidak melarangnya saat memilih pemadam kebakaran sebagai pekerjaan. Sebuah karir yang mungkin terlihat kontras dengan kehidupannya. Jiang Yu menolak Shuchin bukan karena hanya ingin membantunya, tapi dia juga tidak setuju dengan perjodohan mereka yang terasa seperti urusan bisnis. Jiang Yu merasa bahwa ibu Meng tidak menyukainya sebagai calon menantu, tapi karena latar belakang keluarganya. Setelah sering menjalankan misi bersama, Song Yan akhirnya menerima keberadaan Jiang Yu yang awalnya tidak pernah satu pemikiran dengannya. Mereka selalu berdebat mengenai peran teknologi dan perasaan manusia dalam misi penyelamatan. Tapi akhirnya saling memahami bahwa kedua aspek itu sama pentingnya. Song Yan dan Jiang Yu sama-sama punya rasa ingin menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Jiang Yu senang dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga dengan Song Yan dan dengan pemikiran ini mereka akhirnya berteman baik. Belajar dari misi penyelamatan yang telah dia lalui, Jiang Yu menyadari bahwa petugas damkar kekurangan ilmu pengetahuan medis. Oleh karena itu, Jiang Yu mengusulkan upaya penyelamatan bersama dengan pihak rumah sakit. Namun karena rumah sakit dan pemadam kebakaran punya aturannya masing-masing, unit gabungan tidak bisa dibentuk begitu saja dan harus melewati tahap uji coba. Untungnya pihak rumah sakit mau mencoba ide ini dalam batas waktu tertentu. Suqin dengan sukarela mengikuti program unit gabungan agar dia bisa lebih dekat dengan Song Yan. Beberapa ahli medis dalam timnya juga otomatis akan ikut dan untungnya mereka tidak menolak. Tim medis tiba di stasiun pemadam kebakaran dan para petugas menyambut kedatangan mereka dengan penuh semangat. Untuk sementara, mereka akan tinggal di asrama dan mengikuti pelatihan dasar. Mereka juga akan mengajari para petugas damkar mengenai dasar-dasar menyelamatkan pasien. Suqin secara khusus berbicara dengan Jiang Yu dan memintanya tidak memberitahu Song Yan bahwa mereka pernah dijodohkan. Jiang Yu mengerti dan ternyata Song Yan tidak peduli bagaimana mereka bisa saling mengenal. Bagaimanapun, rencana Suqin untuk mendekati pujaan hatinya berjalan lancar. Sekarang dia bisa sering bertemu Song Yan dan makan bersamanya saat jam istirahat. Setelah sering bertemu dengan Yezi dan mengetahui kesulitannya membayar biaya kuliah, Yan Chen menawarkan pekerjaan lain untuk gadis itu dengan upah yang lebih besar. Yezi menerima tawarannya dan dia akhirnya bekerja di galeri seni sebagai pemandu. Sejak pertama kali bertemu Yan Chen di bar, Yezi selalu memperhatikannya karena dia selalu tampak sedih. Semakin jauh dia mengamatinya, semakin jauh juga pemahamannya tentang keperibadiannya yang menurutnya baik hati. Yezi semakin penasaran kepadanya dan perlahan mulai mendekatinya. Tim medis mendapatkan misi pertama mereka ketika sebuah bus mengalami kecelakaan serius di area pegunungan. Sementara Suqin dan rekan-rekannya mengobati mereka yang terluka, para petugas damkar dengan gagah berani menuruni tebing untuk menyelamatkan penumpang yang terjatuh. Namun, karena kondisi korban begitu memprihatinkan, Suqin dengan sukarela turun untuk menyelamatkannya dengan penjagaan ketat dari Song Yan. Pada akhirnya, semua orang bisa diselamatkan berkat bantuan unit gabungan yang saling melengkapi. Melalui rintangan dan kesulitan ini, Suqin bisa memperbaiki hubungannya dengan Song Yan. Sebelumnya mereka sepakat untuk memulai semuanya dari awal dan tampaknya cinta di antara mereka mulai mekar. Namun, Suqin belum mengambil keputusan dan dia mulai takut kehilangan Song Yan yang mungkin tidak akan mencintainya lagi suatu saat nanti. Di samping itu, Jiang Yu akhirnya tahu bahwa Song Yan dan Suqin saling mencintai. Pada awalnya, Song Yan tidak mau mengakui perasaannya, tapi Jiang Yu terus menggodanya sampai dia mengaku, berkata bahwa dia menyukai Suqin lebih dari yang dia lihat dan pikirkan. Jiang Yu sangat senang bisa menggodanya, karena itu membuktikan bahwa mereka semakin akrab sebagai teman. Ibu Suqin akhirnya tahu putrinya tinggal di markas pemadam kebakaran dan jelas dia menentangnya. Melalui panggilan telepon, Suqin mencoba menjelaskan pada ibunya bahwa ini hanya pekerjaan, tapi ibunya tidak mau mendengar dan memintanya segera pulang. Walaupun Yan Chen tahu adiknya ada di markas pemadam kebakaran, dia tidak menceritakannya kepada sang ibu yang kemudian menegurnya dengan tegas. Menanggapi masalah ini, Ibu Suqin menemui Song Yan dan memintanya tidak menemui putrinya lagi. Konflik di antara mereka tidak terjadi dalam semalam dan bukan tanpa alasan. Di masa lalu, Ibu Suqin pernah menjegal semua upaya Song Yan untuk menggapai cita-cita dan masa depannya. Dengan menghancurkan kehidupan Song Yan, Ibu Suqin berpikir bahwa dia tidak akan mengejar putrinya lagi. Paman Song Yan pernah berlutut meminta Ibu Suqin mengampuni keponakannya, tapi dia tidak mau mendengarnya dan mengusirnya. Song Yan tidak pernah melupakan kejadian yang sangat melukai harga diri keluarganya itu, tapi dia tidak menaruh dendam dan menanggapi semuanya dengan tenang. Sebelum pergi, Song Yan memperingati Ibu Meng untuk tidak mengganggu keluarganya lagi atau dia akan bertindak di luar batas. Masa percobaan unit gabungan akan segera berakhir, dan sayangnya upaya kerjasama ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum bisa diterapkan. Itu artinya tim medis akan segera pulang ke rumah sakit. Sebelum berpisah, Suqin ingin tahu apa yang terjadi kepada Song Yan setelah mereka berpisah 10 tahun yang lalu. Tapi Song Yan hanya menjelaskan bahwa dia pernah gagal masuk akademi militer dan pernah tergabung dengan pasukan khusus. Suqin merasa masih ada yang disembunyikan oleh Song Yan, tapi dia tidak bisa memaksanya untuk bercerita mengingat status mereka yang belum jelas. Di malam terakhir, setelah masuk ke dalam truk pemadam kebakaran, Suqin tidak sengaja menemukan pematik api Song Yan dengan foto dirinya dan tersenyum bahagia, menyadari bahwa Song Yan tidak pernah melupakannya. Dalam kilas balik ketika Song Yan menjadi pasukan militer khusus, dia menyiapkan surat terakhirnya untuk Suqin. Surat yang akan menjadi wasiat terakhirnya jika gugur dalam peperangan. Isinya adalah pengakuan cinta dan bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk berjalan ke arahnya. Selama misi itu, Song Yan terluka dan hampir mati. Jika bukan karena pematik apinya yang dia simpan di sakunya, peluru mungkin sudah menembus tubuhnya. Rekan seperjuangan menceritakan apa yang terjadi kepada Song Yan dan betapa beruntungnya dia. Rekan tentara itu bertanya siapa gadis yang ada di foto pematik apinya, dan Song Yan menjelaskan bahwa dia adalah wanita yang kelak akan dinikahi olehnya. Berkat dedikasi dan kerja kerasnya, Song Yan akan dipromosikan ketika dia kembali. Dengan pencapaian tersebut, dia bisa menikahi Suqin dengan bangga. Namun, tampaknya itu tidak pernah terjadi. Dengan kepergian staff medis dari markas pemadam kebakaran, Song Yan mulai merindukan Suqin tapi dia tidak mau mengakuinya. Di samping anjing peliharaannya, Song Yan terus memandangi kontak Suqin sampai akhirnya dia tidak sengaja menghubunginya. Song Yan segera mencari alasan kenapa dia menghubunginya, tapi Suqin menyadari dia berbohong dan tersenyum tipis. Bagaikan takdir, mereka dipertemukan kembali dengan cara yang tidak terduga. Pihak rumah sakit mengadakan latihan kebakaran di mana para petugas damkar silitai akan ikut serta dalam latihan ini. Semua orang mendapatkan perannya masing-masing untuk mendukung skenario yang mungkin akan terjadi saat kebakaran. Suqin dipilih untuk berperan sebagai dokter yang menunggu penyelamatan. Ketika Song Yan menemukannya, dia mengeluhkan kedatangannya yang dianggap lambat. Saat keduanya sedang bertengkar, tiba-tiba terjadi gempa yang begitu dahsyat. Song Yan melindungi Suqin dari tumpukan barang-barang yang terjatuh dan segera membawanya keluar dari rumah sakit. Menanggapi bencana ini, pemerintah membentuk tim penyelamat untuk membentuk korban gempa bumi di kota Wangxiang yang luluh lantak. Walaupun situasinya tidak memungkinkan, para petugas damkar berjuang di garis depan menghargai setiap menit dan detik untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak reruntuhan. Sebagai relawan tim medis, Suqin berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu korban terluka. Pasukan militer juga tiba untuk membantu proses evakuasi warga. Gempa susulan terjadi dari waktu ke waktu. Suqin dan Song Yan berpapasan saat menyelamatkan orang-orang, tapi mereka hanya bisa saling berharap diberikan perlindungan. Di tengah proses evakuasi, Song Yan menemukan wanita hamil yang sudah meninggal, tapi janin dalam kandungannya masih hidup. Suqin segera melakukan prosedur pembedahan sampai akhirnya terdengar suara tangisan bayi dan semua orang merasa sangat lega. Para petugas dengan hati-hati melindungi bayi itu sampai ke ambulans dan bersorak gembira. Suqin banyak belajar dari misi penyelamatan ini. Selama menjadi dokter bedah, dia tidak pernah memahami pasien dan terkesan acu-ta'acu terhadap mereka. Berpikir bahwa dia hanya perlu menjalankan tugasnya sebagai dokter dan tidak lebih dari itu. Bahkan direktur rumah sakit menyebutnya tidak punya keyakinan sebagai dokter. Suqin hanya merasa profesi dokter cocok dengan kepribadiannya. Dia tidak pernah punya panggilan hati atau motivasi mendalam kenapa ingin menjadi dokter, selain karena upah dan kehidupan mandiri yang dia dambakan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia menemukan berbagai jenis pasien dan perlahan bisa merasakan emosi mereka. Misi penyelamatan bayi yang dia lakukan menyadarkannya bahwa profesi dokter begitu mulia. Sekarang, Suqin mengerti kenapa direktur rumah sakit pernah menyebutnya tidak punya keyakinan, karena selama ini dia tidak memahami arti menjadi dokter yang sesungguhnya. Song Yan muntah-muntah akibat kelelahan yang berkepanjangan. Suqin memberinya beberapa perbekalan, menyuruhnya untuk makan tepat waktu dan istirahat di sela-sela kesibukannya. Ketika semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, Song Yan dikabarkan menghilang. Anjing kesayangan Song Yan yang dibawa bertugas melacak keberadaannya dan menemukannya tidak sadarkan diri tertimpa reruntuhan. Suqin yang mengetahui kabar ini sangat terguncang. Dia menangis dan memohon kepada Jiang Yu selaku instruktur untuk mengizinkannya turun ke bawah agar Song Yan bisa segera diobati. Dengan penuh pertimbangan, Jiang Yu mengizinkan Suqin turun terlebih dahulu sementara dia dan petugas damkar lainnya menyusun rencana penyelamatan. Suqin mempertaruhkan keselamatannya demi sang pujaan hati yang keadaannya begitu memprihatinkan. Sambil menunggu, Suqin yang ketakutan memohon pada Song Yan untuk bertahan dan menciumnya dengan penuh harapan. Setelah dikeluarkan dari reruntuhan, Song Yan segera dioperasi. Suqin menunggu prosesnya bersama anjing Song Yan dan pikirannya dipenuhi dengan ingatan masa lalu saat mereka bersama. I couldn't see colors, it was old and gray Till you showed me every shade Now I feel like summer on a rainy day Like there's nothing left in my way So if I ever lose my mind I'll be fine cause you're my silver lining And if my world comes crash and die I'll be fine cause you're my silver lining Yeah you shine like a ray of light Waktu berlalu, Suqin menenangkan dirinya sambil mengobati pasien lain Hatinya lega saat mengetahui Song Yan baik-baik saja Dia merasa sangat bersyukur tapi akhirnya pingsan karena kelelahan Saat siuman, Suqin mendapati dirinya terbaring di samping Song Yan yang kemudian terbangun dan bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja Keduanya hanya saling memandang, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran Melihat hal ini, perawat memisahkan jarak antar tempat tidur mereka Mengatakan bahwa mereka harus istirahat dan bukan saatnya bermesraan Pada malam itu, Yan Chen dan Yi Xiao tiba di kota Wangxiang Mereka menyumbangkan sejumlah perbekalan untuk korban dan regu penyelamat Yan Chen diam-diam memasuki bangsal untuk memeriksa keadaan adiknya Memastikan dia tetap hangat dan beristirahat dengan baik Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melihat Song Yan Dan pergi meninggalkan mereka dengan tenang Suqin terus mengganti air untuk menghangatkan tangan Song Yan Sampai akhirnya dia terbangun dan berterima kasih kepadanya Rekan seperjuangan Song Yan di militer datang ke bangsal untuk menjunguknya Dia kebetulan melihat proses evakuasi Song Yan dan mengenalinya Setelah memperhatikan Suqin, dia teringat dengan fotonya yang ada di pematik api Song Yan Dan berpikir mereka sudah menikah Setelah Suqin pergi, rekan seperjuangan bertanya kenapa Song Yan beralih ke pemadam kebakaran Tapi dia tidak menjawab dan hanya menjelaskan bahwa semuanya telah berakhir Suqin menerima paket kiriman kakaknya Dia segera meluangkan waktu untuk menghubunginya dan mengucapkan terima kasih Yan Chen tidak mau mengganggu pekerjaan Suqin Dan karena itu dia segera pergi setelah memeriksa keadaannya Di sisi lain, para petugas damkar menjenguk Song Yan Dan membawa kabar bahwa bayi yang mereka selamatkan sudah bertemu dengan ayahnya Yang ternyata seorang tentara Mereka juga memberitahu Song Yan bahwa Suqin sangat mengkhawatirkannya Dan terus menangis selama proses evakuasinya Salah satu petugas damkar memberitahu Song Yan situasi saat itu Suqin sangat peduli padanya dan berisik keras ingin menyelamatkannya Hingga mengabaikan keselamatannya sendiri Saat itu Suqin mengungkapkan bahwa Song Yan adalah hidupnya Petugas damkar menceritakan ini kepada Song Yan berpikir bahwa dia harus mengetahuinya Di satu kesempatan, Song Yan dan Suqin duduk bersama di reruntuhan sambil menghela nafas Memandangi kota Wang Xiang yang pernah mereka kunjungi saat masih berpacaran Kini sudah hancur porak-poranda Suqin mengembalikan pematik api yang dia temukan di truk Dan bertanya apakah Song Yan selalu menyimpannya selama ini Song Yan mengakuinya dan menatap mata Suqin sampai panggilan tugas memisahkan mereka Sebelum pergi, Suqin mengajak Song Yan untuk bertemu lagi setelah tugas mereka selesai Dan dia menerima ajakannya Setelah penyelamatan selesai, para dokter, tentara, dan pemadam kebakaran meninggalkan Wang Xiang Di tengah sorak-sorai masyarakat Mereka sangat berterima kasih kepada para petugas yang telah berjuang di garda terdepan Untuk menyelamatkan orang-orang dan memulihkan keadaan kota Suqin menunggu kabar dari Song Yan setelah keadaan kembali tenang Dia sangat bahagia ketika Song Yan mengajaknya berkencan Dan segera berdandan secantik mungkin Di tengah perjalanan kereta bawah tanah Song Yan melindungi Suqin dan memberinya ruang kecil untuk mereka berdua Song Yan dan Suqin menghabiskan waktu mereka di bioskop Keduanya hampir berciuman tapi terganggu dengan gelak tawa para penonton Setelahnya, mereka belanja ke supermarket dan masak bersama di rumahnya Suqin Ketika malam semakin larut dan Song Yan bersiap untuk pulang Suqin merasa sedih karena dia masih ingin menghabiskan waktu bersamanya Tidak mau menyerah, Suqin mengejar Song Yan Yang ternyata tidak sanggup untuk pulang karena dia juga masih merindukan Suqin Song Yan bertanya apakah Suqin masih menyukainya dan mengajaknya balikan Mereka sudah berpisah begitu lama namun tetap menyukai satu sama lain Mereka juga saling memahami dan mencintai lebih dari sebelumnya Mereka bahkan telah melewati hidup dan mati bersama Song Yan sangat menyukai Suqin dan selalu menyukainya selama bertahun-tahun Karena Suqin tidak menjawab Song Yan berpikir dia belum membuat keputusan dan akan terus lari dari perasaannya Namun untuk pertama kalinya Suqin mengumpulkan keberanian Dan menerima ajakannya kembali bersama Dia memeluk Song Yan dengan erat dan mengajaknya untuk menikah Di malam yang tidak terduga itu Mereka kembali ke rumah sambil berciuman Dan saling menanggalkan pakaian satu sama lain Mereka berbagi kehangatan di sepanjang sisa malam itu Sambil melepas kerinduan selama bertahun-tahun Setelah malam yang bergairah Song Yan bertanya kepada Suqin apakah dia menyukai rumah bergaya kuno Rumah yang hanya cukup untuk satu keluarga Suqin menjawab bahwa dia menyukainya dan berharap punya pekarangan kecil Setelah sarapan pagi Suqin merasa cemburu ketika Song Yan bercerita bahwa dia punya urusan pekerjaan dengan Limeng Wanita yang menyukainya di stasiun pemadam kebakaran Song Yan segera mencium Suqin untuk meyakinkannya Bahwa dia hanya mencintainya Beberapa petugas damkar mengalami trauma pasca bencana Limeng memimpin diskusi dan berkata bahwa mereka harus memberikan pelatihan khusus Bagi anggota yang terdampak Limeng sangat tersentuh ketika dia menemukan air hangat Dan catatan saran yang diberikan seseorang untuknya Ternyata catatan itu berasal dari Jiang Yu yang sudah menemukan pujaan hatinya Setelah melewati banyak hal bersama saat menjalankan misi Jiang Yu jatuh hati kepada Limeng Dan sekarang dia berusaha memenangkan hatinya Sementara itu di rumah sakit Suqin terpilih sebagai salah satu dokter yang berjasa Dan menyentuh hati masyarakat selama misi penyelamatannya Direktur rumah sakit mengakui kemampuannya dan memberinya mendali sebagai kenang-kenangan Itu adalah mendali fenomenal yang pernah diberikan pemerintah kepada Direktur Sebagai tanda jasa atas pengabdiannya terhadap masyarakat Song Yan memberi tahu bibiknya bahwa dia sudah balikan dengan Suqin Walaupun bibi Song Yan menyayangkan pilihan ini Dia tetap menghargai keputusan Song Yan Tidak seperti ibunya Zai Miao sangat emosional Dan khawatir kakak sepupunya akan dikecewakan lagi Tapi Song Yan mengabaikannya Di tempat kerja Song Yan menemui Limeng untuk mendiskusikan masalah psikologis para petugas Damkar Limeng menjelaskan bahwa konseling psikologis segera diatur Dan mungkin butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengatasi semuanya Limeng sudah lama menyadari bahwa Song Yan menyukai Suqin Dan dia sudah merelakannya Sebelum berpisah, Limeng dengan tulus memberi selamat kepada Song Yan atas hubungannya Suqin yang masih cemburu bertanya apakah pertemuan Song Yan dengan Limeng berjalan lancar Song Yan memeluknya dari belakang dan menggodanya sambil bertanya apakah dia cemburu Suasana hati Suqin sedang tidak baik karena di sepanjang hari itu Song Yan tidak mengabarinya Song Yan meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanya tidak mau mengganggunya bekerja Tapi Suqin terus merajuk dengan sikap imutnya Song Yan terus merayunya sampai dia luluh Dan mereka akhirnya menghabiskan waktu malam bersama Song Yan memiliki bekas luka di bahunya yang tampak seperti tembakan peluru Suqin ingin tahu penyebabnya tapi Song Yan mengatakan itu hanya luka pecahan kaca Di rumah sakit, Suqin yang dimabuk cinta terlihat sangat bahagia Kepribadiannya seakan berubah dan semua orang mulai bertanya-tanya siapa gerangan yang membuatnya seperti itu Di satu kesempatan, Yan Chen bertanya kepada Yi Xiao kenapa Yezi jarang kelihatan di bar miliknya Yi Xiao bercerita bahwa sekarang Yezi menjadi selebriti internet Faktanya, Yezi sudah lama menggeluti dunia fashion dan kecantikan Dibantu oleh Zai Miao yang mengelola akun dan sponsor Meski begitu, dia masih mempertahankan pekerjaannya di bar dan sesekali datang untuk bekerja paruh waktu Yan Chen bekerja di perusahaan investasi yang menjadi anak perusahaan grup Guokun milik orang tuanya Yan Chen bisa diandalkan dan menjadi kebanggaan perusahaan Tapi dia tidak punya semangat untuk menggantikan ayahnya memimpin Guokun grup Semua orang berharap dia menjadi pewaris ayahnya Tapi dia tidak tertarik dan sangat tertekan dengan tuntutan ini Itu sebabnya dia selalu mabuk dan menghabiskan waktunya di bar Sambil meratapi jalan hidupnya yang hampa, tanpa gairah dan kebahagiaan Setelah tahu adiknya balikan dengan Song Yan Yan Chen berusaha mencegahnya tapi tidak berhasil Percakapannya dengan Song Yan membuatnya tersadar bahwa dia tidak mengenali adiknya dengan baik Selama 10 tahun terakhir Yan Chen sangat membenci Song Yan Berpikir dia pernah mengajari hal-hal nakal kepada adiknya Pada kenyataannya Song Yan hanya menuruti permintaan Su Chin yang saat itu ingin merasakan kebebasan Dan dialah yang selalu menjaganya agar tidak melebihi batas Sekarang Song Yan bertanya kenapa Yan Chen meragukan kelayakannya sebagai kekasih Su Chin Sementara dia bahkan tidak memahami penderitaan adiknya dengan baik Song Yan bertanya jika memang Yan Chen peduli pada adiknya Apakah dia bisa melindunginya dari tekanan keluarga Yan Chen tidak menjawab karena dia sendiri tidak yakin Terakhir Song Yan mengungkapkan bahwa Su Chin menderita insomnia kronis Dan harus meminum pil sebelum tidur Yan Chen sangat terkejut membuktikan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Su Chin Dan tidak ada orang yang mengenali adiknya sebaik Song Yan Suatu malam Su Chin bercerita kepada Song Yan bahwa keluarganya mungkin problematik Tapi kasih sayang mereka terhadapnya tidak palsu Su Chin mengakui ibunya galak dan gila kekuasaan Tapi dia tetap seorang ibu yang pernah merawatnya sepanjang malam saat demam Dan membelanya saat ada yang merundungnya Su Chin menganalogikan kehidupannya bersama sang kakak sebagai dua ulat dalam kepompong Tapi salah satu di antara mereka yaitu dirinya sudah pergi menjadi kupu-kupu Su Chin berharap Song Yan memahami perasaan kakaknya Yang hanya merasa kehilangan dan mengkhawatirkan saudaranya Su Chin mengumpulkan keberanian untuk menceritakan hubungannya dengan Song Yan kepada orang tuanya Ibu Meng menentangnya dengan keras dan berpikir Su Chin menjadi anak yang membangkang Ayahnya juga tidak memberi restu berpikir bahwa Song Yan hanya ingin memanfaatkannya Su Chin dengan lembut berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa Song Yan pria yang baik Dan dia bersedia hidup sederhana bersamanya Namun tak peduli sebanyak apapun Su Chin memohon kepada orang tuanya Dia tidak bisa membujuk mereka Ketika ibu Meng menggertak berkata bahwa Su Chin harus memutus hubungan keluarga jika memilih Song Yan Su Chin menangis dan mengembalikan semua fasilitas mewah yang pernah diberikan untuknya Su Chin menegaskan bahwa sampai kapanpun dia akan menganggap ibu dan ayah Meng sebagai orang tuanya Dia tidak akan melupakan kebaikan mereka saat membesarkannya Dan dia akan terus mengunjungi mereka walaupun kehadirannya tidak diterima lagi Ayah dan ibu Meng sangat kecewa Hati Su Chin juga terluka tapi ini adalah keputusan yang dia ambil untuk masa depan dan kehidupannya Karena sudah tidak punya rumah Su Chin pindah ke rumah Song Yan di kediaman paman dan bibiknya Semua orang menyebutnya dengan bahagia dan bahkan Zaimyo tidak bersikap sinis lagi kepadanya Percaya bahwa dia sudah berubah dan tidak akan mengecewakan kakak sepupunya lagi Su Chin sangat bersyukur karena dia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu Dan dia sangat bahagia dengan keputusannya Song Yan tidak bisa menemani Su Chin di rumahnya sepanjang hari Karena dia harus kembali ke markas pemadam kebakaran Song Yan berpesan kepada Su Chin bahwa dia tidak perlu membuat paman dan bibiknya bahagia Dia tidak harus mengobrol sepanjang waktu karena keluarganya sudah tahu dia tidak banyak berbicara Dan mereka tidak keberatan Oleh karena itu Su Chin hanya perlu akur dengan keluarganya seperti dulu Sebelum pergi, Song Yan memberi kecupan perpisahan untuk kekasihnya Dan Su Chin membalasnya dengan ciuman penuh kasih sayang Song Yan berhasil membawa timnya juara dalam kompetisi pemadam kebakaran terbaik Song Yan secara khusus menghubungi Su Wo Jun yang sudah pulih dan turut berbahagia atas kemenangannya Di samping itu, pertemanan Song Yan dengan Jiang Yu berjalan dengan baik dan mereka semakin akrab Hubungan Yan Chen dengan Ye Zi juga turut berkembang Yan Chen pernah hilang kendali saat mabuk Ye Zi membantunya dan membawanya ke asrama untuk menginap Sejak saat itu, Yan Chen mulai terbuka kepada Ye Zi Dan mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mencari hiburan Atau sekadar bertemu dan bertukar kabar Di rumah, Yan Chen mencoba membujuk ibunya untuk membiarkan Su Chin menjalani hidupnya sendiri Tapi ibunya tidak mau mengalah Bahkan di satu kesempatan Ibu Meng mengundang Su Chin untuk belanja bersamanya ke mall Sebagai kedok untuk mengenalkannya pada pria lain Di tengah prosesnya, Su Chin bertemu dengan Song Yan Yang kebetulan pergi ke mall bersama sepupunya Su Chin dengan berani mengungkapkan bahwa Song Yan adalah kekasihnya Pengakuan ini membuat ibunya dan lawan kencannya saat itu sangat kecewa Pada hari tahun baru Imlek Song Yan mengantar kekasihnya pulang untuk bertemu dengan orang tuanya Tapi dia hanya menunggu di luar rumah Ibu Meng mendesak Su Chin untuk makan bersama para tamu Dan mengabaikan Song Yan Tapi dia tidak tega dan memilih untuk pulang Tidak lama setelah kejadian ini Su Chin menghadapi kendala dalam perkembangan karirnya Setelah diselidiki Ternyata ibunya sengaja meminta para petinggi di rumah sakit untuk mengabaikannya Ibu Meng ingin melihat sejauh mana putrinya bertekad untuk menentangnya Namun, alih-alih menyerah menghadapi tekanan ini Su Chin justru semakin yakin dengan keputusan dan pilihan hidupnya Song Yan dan timnya mendapat misi untuk memadamkan api di Jongguang Square Properti milik orang tua Su Chin Kebakaran ini dipicu oleh kelalaian pekerja yang menyalakan kembang api Untuk merayakan selesainya pembangunan gedung tersebut Akibatnya, beberapa orang terluka parah dan satu petugas damkar kehilangan nyawanya Kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi Song Yan dan teman-temannya Mengingat korban adalah anggota termuda di Silitai yang sangat ceria dan penuh semangat Setelah menyelidiki penyebab kebakaran Song Yan menyadari bahwa kematian anggota timnya bukan disebabkan kecelakaan biasa Tapi karena kelalaian perusahaan orang tuanya Su Chin Kembang api yang digunakan saat perayaan ternyata dibeli dengan cara ilegal Dan melebihi batas yang ditentukan Lebih buruk lagi, material pembangunan Jongguang Square Ternyata tidak memenuhi standar keamanan yang membuatnya lebih mudah terbakar Oleh sebab itu, perusahaan milik orang tua Su Chin dianggap bertanggung jawab Song Yan membawa kasus ini ke pengadilan dan Su Chin menghargai pilihannya Meski itu akan membuat lebih banyak perselisihan antara dia dengan keluarganya Di tengah ketegangan ini, meskipun Su Chin berpihak kepada Song Yan Dia selalu memastikan ayahnya yang punya penyakit dalam keadaan sehat Orang tua Su Chin tidak bersalah dalam kasus ini Karena pada kenyataannya, pembangunan Jongguang Square dikorupsi oleh bawahan mereka yang korup Itu sebabnya, bangunan tersebut tidak memenuhi standar dan mudah terbakar Pada akhirnya, mereka yang bersalah ditangkap polisi Ibu Meng merasa bahwa Song Yan memanfaatkan kasus ini untuk menjatuhkan keluarganya Dan dia semakin tidak menyukainya Tapi Yeon Chen mengungkapkan pendapatnya bahwa itu adalah tanggung jawab Song Yan Sebagai pemadam kebakaran dan pelindung masyarakat Walaupun perusahaan tidak mengalami kerugian yang fatal Ibu Meng semakin cemas dan ingin putranya segera menggantikan sang ayah memimpin perusahaan Dia takut kejadian ini dimanfaatkan oleh para pemegang saham Yang ingin menggulingkan kekuasaan keluarganya Berkaca dari tragedi sebelumnya Su Chin mulai mengkhawatirkan risiko pekerjaan Song Yan yang sangat berbahaya Kecemasan ini berbuntut pada keingin tahuannya tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu Song Yan Yang sangat dirahasiakan olehnya Alasan kenapa ada bekas peluru di tubuhnya Alasan kenapa dia menjadi pemadam kebakaran Dan apa yang terjadi antara dia dengan keluarganya selama 10 tahun terakhir Su Chin bertengkar dengan Song Yan Dan untuk sementara dia menginap di rumah dokter si Jia Yang sekarang menjadi teman baiknya Song Yan bagaimanapun terus membujuk kekasihnya untuk pulang Dan dia sangat bingung kenapa Su Chin begitu marah kepadanya Satu hal yang tidak dipahami Song Yan adalah Su Chin hanya ingin dia terbuka kepadanya Karena apa yang dia rahasiakan menciptakan batas penghalang pada hubungan mereka Di samping itu Su Chin merasa telah mengorbankan semuanya untuk hubungan mereka Tapi Song Yan bahkan tidak mau menceritakan masa lalunya kepadanya Song Yan akhirnya tahu apa yang diinginkan Su Chin Tapi dia masih tidak bisa menceritakan masa lalunya Bukan karena tidak ingin Tapi karena dia bingung bagaimana menjelaskannya Setelah mengamati pertengkaran Song Yan dengan kekasihnya Zai Miao berusaha menjadi penengah di antara hubungan mereka Dia tidak mau melihat kakak sepupunya kecewa lagi dan larut dalam kesedihan Puncaknya dia menceritakan masa lalu Song Yan kepada Su Chin Yang membuatnya sangat terkejut Dalam kilas balik setelah gagal masuk universitas yang sama dengan Su Chin Song Yan mendaftar ke Akademi Militer Dia pikir menjadi perwira membuatnya cukup pantas untuk Su Chin Namun dia selalu gagal pada tes pemeriksaan kesehatan Dan ternyata ibu Su Chin menyuap dokter untuk memanipulasi hasil tesnya Ini adalah upaya yang dia lakukan agar Song Yan menyerah pada cita-citanya Dan berhenti terobsesi pada putrinya Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang Kesehatan Song Yan memenuhi syarat untuk masuk Akademi Militer Peman Song Yan menyadari bahwa kejanggalan ini didalangi oleh ibunya Su Chin Sehingga dia berlutut dan memohon kepadanya untuk tidak menghalangi masa depan keponakannya Namun dia tidak berhasil Song Yan tidak menyerah karena dia kuat dan pekerja keras Pasukan perbatasan merekrutnya secara terpisah Karena itu dia menghadapi misi berbahaya dan terluka dalam prosesnya Ketika dia mendapat tanda jasa dan akan dipromosikan Ibu Su Chin sekali lagi menghancurkan masa depannya Dia membayar orang yang pernah mengkhianati ayahnya Song Yan Untuk memancing emosi Song Yan dan membuatnya berkelahi Song Yan tidak terima ketika kematian ayahnya diolok-olok Dan dia memberi pelajaran pada orang yang memancing emosinya Tindakan Song Yan dianggap sebagai pelanggaran dan karir militernya hancur seketika Pada akhirnya Song Yan masuk ke pemadam kebakaran Dia ingin menjadi manusia bermanfaat Dan percaya bahwa tugas pemadam kebakaran sama mulianya dengan tentara Yang menjaga dan melindungi masyarakat Mendengar cerita ini Su Chin menangis dan merasa sangat terpukul Dia selalu berpikir Song Yan tidak melakukan apa-apa untuk hubungan mereka Tapi pada kenyataannya dia sudah berjuang Bahkan ketika ibunya berkali-kali menghalangi masa depannya Song Yan tidak menyerah dan mempertaruhkan nyawanya sendiri demi cinta mereka Zaimyo menjelaskan bahwa Song Yan terpaksa merahasiakan masa lalu ini Karena dia tidak ingin Su Chin merasa sedih dan membenci ibunya sendiri Setelah apa yang terjadi Su Chin mengonfrontasi ibunya atas apa yang dia lakukan kepada Song Yan Ibu mengakuinya dengan enteng bahkan tanpa meminta maaf dan Su Chin semakin hancur Sekarang dia merasa bahwa dirinya hanya dijadikan alat bisnis pernikahan dalam keluarga Jika memang ibunya peduli kepadanya dan menginginkan calon menantu yang pantas untuknya Dia tidak harus merusak impian Song Yan dan menghalanginya saat berusaha memantaskan diri Jelas ibu meng hanya ingin dia menikahi pria dari keluarga kaya karena wataknya yang gila kekuasaan Ibu meng mengakui bahwa dia bukan ibu yang sempurna Tapi dia bertanya apakah Su Chin putri yang sempurna Su Chin membalas berkata bahwa sejak kecil dia selalu menuruti perintahnya Kesalahannya saat ini hanya karena dia jatuh cinta kepada Song Yan Orang yang selalu berusaha memantaskan diri Tapi selalu dihalangi oleh ibunya Su Chin tidak meminta ibunya bertanggung jawab atas perbuatannya di masa lalu Tapi dia berharap agar ibunya berhenti menyakiti Song Yan Su Chin tidak pernah semarah ini kepada ibunya Dan dia menghancurkan foto keluarga yang menjadi simbol kekecewaannya Yan Chan menyaksikan perdebatan ini di lantai atas dan kecewa kepada ibunya Sejak kecil dia diajarkan untuk menjadi pria terhormat Tapi ibunya sendiri melakukan hal kotor yang membuatnya terlihat sangat jahat Yan Chan mengungkapkan isi hatinya Berkata bahwa selama ini dia merasa seperti mayat hidup Yang dikendalikan ibunya tanpa perasaan Melalui kejadian ini pemikiran ayah Meng mulai terbuka Dan dia meminta istrinya untuk tidak menekan anak-anak mereka lagi Karena inilah hasilnya Ayah Meng tahu istrinya hanya mengusahakan yang terbaik untuk keluarga Tapi ketakutannya terhadap Song Yan terlalu berlebihan Song Yan mungkin terlahir dari keluarga problematik Tapi belum tentu dia menjadi pribadi yang bermasalah Namun ibu Meng yang keras kepala masih berharap bisa memisahkan putrinya dari Song Yan Su Chin akhirnya pulang dan meminta maaf kepada Song Yan Dia menangis, menyesali tindakannya dan betapa egoisnya dia hanya mementingkan perasaannya sendiri Song Yan tidak pernah menyalahkannya dan memahami perasaannya Yan Chan menenangkan dirinya di bar sambil mabuk Yezi tidak dalam shift tapi dia datang ke bar setelah mendapat kabar bahwa Yan Chan ada di sana Yezi merasa sedih dan prihatin melihat pujian hatinya terpuruk Tapi Yan Chan tidak menerima belas kasihnya Ketika Yezi mengungkapkan perasaannya dan alasan kenapa dia mau membantunya Yan Chan tidak percaya dia menyukainya karena cinta Dia sudah banyak berurusan dengan orang-orang yang suka menjilat dan memanfaatkan kekayaannya Salah satunya seperti Yezi yang mendekatinya dengan kedok cinta Pada kenyataannya Yezi memang berniat memanfaatkannya sejak awal Yan Chan sudah lama menyadarinya tapi dia pura-pura tidak tahu karena memang peduli kepada Yezi Dan berharap dia tidak tersesat dalam kegelapan Yezi pergi sambil menangis menyadari bahwa akhirnya dia benar-benar mencintai Yan Chan Tapi semuanya sudah terlambat dan dia mengambil keputusan yang tidak terduga untuk mengakhiri semuanya Dia menjebak Yan Chan yang tidak sadarkan diri seolah-olah telah melecehkannya Lalu memeras orang tuanya berharap mereka mau memberinya uang tutup mulut Namun Yan Chan yang terbangun menghentikannya dan menjelaskan bahwa orang tuanya sangat berkuasa Sehingga dia tidak akan pernah bisa memeras mereka Yezi mengurungkan niatnya tapi dia terlanjur patah hati dan melaporkan Yan Chan ke polisi Keluarga Meng mulai panik saat polisi menjelaskan bahwa Yan Chan tidak menyangkal tuduhannya Dan sulit bagi mereka untuk membebaskannya tanpa bukti Semua orang termasuk Su Chin sudah berusaha membujuk Yan Chan untuk menyangkal tuduhan Yezi Tapi dia tetap bungkam seolah ingin dipenjara Di tengah penyelidikan Song Yan mengetahui bahwa sepupunya datang ke bar pada malam itu Dan melihat apa yang sebenarnya terjadi Faktanya Zaimyo datang ke bar untuk menjemput Yezi Setelah mendapat laporan bahwa dia dilecehkan dari ketua kelasnya Zaimyo tidak menduga temannya jadi orang yang manipulatif dan dia merekam tindakannya Dengan bukti ini Yan Chan bisa terbebas dari tuduhannya Tapi Zaimyo tidak mau membantunya Mengingat perlakuan keluarga Meng dan penghinaan mereka terhadap ayahnya Song Yan membujuk sepupunya untuk bertindak benar Bukan karena dia ingin membantu kerabat kekasihnya Tapi dia tidak ingin keluarganya jatuh dalam kebencian Dengan bukti yang dia miliki Zaimyo mau membantu Yan Chan tapi dengan satu syarat Zaimyo belum bisa memaafkan ibu Meng seperti keluarganya yang lain Dan dia memintanya berlutut di hadapannya Seperti saat ayahnya memohon kepadanya Dengan begitu dia akan memaafkannya dan membantu Yan Chan Namun dia segera mengurungkan permintaannya sebelum ibu Meng berlutut Mengingat dia adalah calon ibu mertua Song Yan Sebagai gantinya, Zaimyo berharap ibu Meng mau bertanggung jawab Atas kesalahannya di masa lalu Yan Chan akhirnya dibebaskan berkat bukti yang diberikan Zaimyo Dan ibu Meng menyerahkan dirinya ke polisi untuk menebus semua kesalahannya Saat bertemu dengan ibunya Yan Chan mengungkapkan bahwa dia ingin mendekam di penjara Merasa bahwa harus ada orang yang bertanggung jawab atas kesalahan keluarganya di masa lalu Dan dia tidak cukup berani untuk melaporkan ibunya Yezi akhirnya ditangkap polisi Tapi Yan Chan sebagai korban tidak mau menuntutnya atas tindakan kriminal Sehingga dia bisa dibebaskan Yezi merasa diremehkan Tapi Yan Chan hanya berharap dia tidak tersesat dan hidupnya akan lebih baik Yezi tidak tahu bagaimana harus bertobat Dunianya gelap tapi ada sedikit cahaya yang menyinarinya Cahaya itu adalah Yan Chan Orang yang ingin dia manfaatkan pada awalnya Tapi dia cintai pada akhirnya Su Chin sangat mengkhawatirkan kakaknya dan berpikir hidupnya akan hancur Yan Chan akhirnya mengerti kenapa Su Chin masih memilih Song Yan setelah sekian lama Itu karena Song Yan tidak pernah menyerah padanya dan terus melindunginya Sebagai kakak dia akhirnya merestui hubungan Su Chin dengan Song Yan Ibu Meng dibebaskan dengan jaminan setelah menyerahkan diri Dan untuk sementara dia tidak diizinkan meninggalkan kota Ibu Meng jatuh sakit Tapi Su Chin tidak berani menemuinya meski dia sangat mengkhawatirkannya Sementara itu Yezi dikeluarkan dari universitas dan dihujat oleh teman-temannya Akun media sosialnya sudah hilang dan Zai Miao tidak mau meminta maaf kepadanya Meski merasa sedikit bersalah Yezi merasa senang Zai Miao sudah bertindak di jalan yang benar Karena itu memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri Mereka pun berpisah dengan damai Setelah apa yang terjadi Ayah Meng merasa bahwa Su Chin tidak bisa dipisahkan dengan Song Yan Dan akhirnya dia merestui hubungan mereka Ayah Meng pada awalnya ragu keluarga Song Yan mau memaafkan keluarganya Tapi setelah dia memberanikan diri untuk mengunjungi mereka Kehadirannya ternyata disambut dengan baik Setelah makan malam bersama Ayah Meng menyadari Bahwa keluarga Song Yan begitu baik kepada putrinya Dan dia merasa tenang Di akhir pertemuan Song Yan menjaga Ayah Meng meminta maaf kepadanya Karena dia tidak menyesali apapun dalam hidupnya Ayah Meng tersentuh dan semakin percaya Bahwa putrinya telah memilih pria yang tepat Sejak Su Chin mengungkapkan bahwa dia menyukai rumah bergaya kuno dengan pekarangan Song Yan berusaha mencarinya untuk ditinggali bersama setelah mereka menikah Dan dia menemukan gaya yang cocok untuk Su Chin Rumah ini sudah didekorasi oleh Song Yan sejak lama Dan Su Chin sangat menyukainya Terutama saat dia melihat taman kecil di atapnya Mengejutkannya, Song Yan sudah membeli rumah tersebut alih-alih menyewanya Dan Su Chin akan menjadi pemiliknya Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Song Yan berlutut Dan melamar Su Chin dengan cincin yang sangat indah Song Yan membawa kabar bahagia ini ke tempat kerjanya Dan para petugas dangkar merayakannya Karena Song Yan dan Su Chin sangat sibuk Zaimiau dan keluarganya membantu menyiapkan pernikahan mereka Mulai dari menyortir pilihan gaun, menyiapkan foto priwet, hingga menyebarkan undangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yan Chen memberi selamat kepada adiknya dan hadiah pernikahan untuknya lebih awal Keadaannya sudah jauh lebih baik Dan dia memutuskan untuk mengambil alih perusahaan ayahnya dengan suka rela Yan Chen merasa bahwa orang tuanya sudah tua Dan mengikuti jalan hidup mereka mungkin tidak seburuk yang dia bayangkan Sebelum berpisah, Su Chin mengungkapkan bahwa dia sangat bersyukur punya kakak seperti Yan Chen Dia tersenyum dan merelakan kepergiannya dengan damai Di tengah kebahagiaan ini, sebuah badai meluluh lantakan kota Song Yan dan Su Chin bekerja keras di garis depan untuk menyelamatkan nyawa Dan menyembuhkan yang terluka Yan Chen membantu pasangan yang akan melahirkan dan mengirim mereka ke rumah sakit Di tengah perjalanan, dia bertemu Ye Zi yang dengan baik hati mengerahkan semua orang Untuk menghindari lubang di jalan yang tergenang banjir Dia tengah berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat Dan Yan Chen sangat bersyukur bisa melihatnya kembali ke jalan yang benar Dalam kekacauan ini, Ibu Meng dan sopirnya terjebak longsor di terowongan Orang-orang di sekitarnya berusaha menyelamatkan diri ketika petugas damkar tiba untuk mengevakuasi mereka Ibu Meng yang tidak bisa bergerak berusaha mengirimkan sinyal meminta pertolongan Tapi para petugas damkar tidak menyadarinya dan mengira semua orang telah dievakuasi Bagaikan takdir, Song Yan yang ada di tempat kejadian Seakan mendapat panggilan untuk menghampirinya Setelah memecahkan jendela mobil dan melihat bahwa Ibu Meng yang terjebak Song Yan tertegun untuk sesaat dan segera membawanya ke tempat yang aman Begitu juga dengan sopirnya Ibu Meng tidak menyangka akan ada di posisi ini Semesta seakan memberitahunya bahwa selama ini dia salah mengenali Song Yan Di tengah kerumunan korban evakuasi Ketika orang-orang memuji petugas damkar Ibu Meng dengan bangga mengakui bahwa salah satu di antara mereka adalah pacar putrinya Menjelaskan bahwa akhirnya dia mengakui Song Yan Dan merestui hubungannya dengan Su Chin Setelah badai berakhir, rekonstruksi kota secara bertahap dimulai Jiang Yu tampaknya berhasil memikat hati Limeng yang juga menunjukkan ketertarikan kepadanya Sementara hubungan mereka terus berkembang Dokter si Jia, temannya Su Chin, diam-diam berpacaran dengan Ye Xiao, pemilik bar temannya Yan Chen Mereka masih malu-malu mengakuinya, tapi Su Chin turut berbahagia untuk mereka Setelah apa yang terjadi, Su Chin berkesempatan untuk makan bersama dengan keluarganya lagi dan membahas pernikahannya Ibu Meng terlalu gengsi untuk mengakui bahwa dia telah menerima Song Yan Tapi itu sejalan dengan sifatnya dan Su Chin memahaminya Su Chin sangat senang karena pilihannya tidak lagi merusak hubungan keluarga Song Yan dan Su Chin mengemasi barang-barang mereka sebelum pindah sambil bermesraan Mereka saling menatap, mencium, dan mencubit satu sama lain Malamnya, mereka bergabung dengan Yan Chen dan Ye Xiao di sebuah tempat makan Yan Chen dan Song Yan akhirnya berdamai dan saling berjabat tangan Keesokan harinya, setelah pindah ke rumah baru Song Yan dan Su Chin memandangi langit di taman kecil mereka Sambil membahas masa depan dan hari pernikahan yang semakin dekat Su Chin bersandar di bahu Song Yan Merasa kasihan atas penderitaannya selama ini Tapi dia menyangkalnya Song Yan mengakui bahwa jalan hidupnya sulit Terutama saat memasuki militer Cerita pun berakhir ketika Su Chin bertanya Sumpah apa yang diambil Song Yan saat dilantik menjadi tentara Song Yan mengungkapkannya bahwa dia berjanji untuk melayani masyarakat Berani berkorban, setia pada tugasnya Dan bersumpah takkan berpaling dari Su Chin Song Yan sudah membuktikannya selama 10 tahun terakhir Dan Su Chin sangat bangga kepadanya Cinta adalah jalan dua arah yang terus dibangun Dengan usaha dan waktu yang cukup Cinta akan berkembang jadi sesuatu yang indah Namun dengan kelalaian dan kebosanan Cinta akan mati dan hilang selamanya Ketika restu terasa berarti perjuangkan Bukan berarti cintamu akan berakhir begitu saja Memang benar cinta tanpa restu bagai kapal yang terombang ambing Tapi ingatlah bahwa selalu ada kesempatan untuk bertahan Bagi mereka yang mau memperjuangkannya Menilai seseorang adalah tindakan yang sia-sia Karena siapapun bisa berubah dan punya kesempatan untuk memperbaiki diri Setiap orang punya cerita dan rasa sakit yang membuat hidup mereka berbeda Berhenti menilai dan cobalah untuk memahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!